PEMBICARA 1 BALM Oh, junglernya dulu, karena udah keliatan Janganlah dulu Karena udah keliatan Lebih safe juga ya Lebih safe Jadi secara gak langsung ini membuat Aura menutup romernya Untuk aduh gak keliatan lagi kok claim-nya Gue pake apa nih? Ada Ya lewat lagi, lewat Lewat lagi, lewat lagi kaget gue Ada Lolita Lolita Ada Lolita Lolita meng-counter 2 Sulit sih ini kalo ada Dan juga dia bisa meng-counter dari Eve itu sendiri Atau kalo mau ke jump, ambil Gashen nih Triggernya loh, kalo emang Lolita diambil Trigger ke arah dari Lolita juga cukup banyak loh Cancellization banyak ya? Iya Ayo loh, Gashen mau diambil nih Kalo Gashen ambil, Aka yang masuk tapi bukan harusnya Angel ada Angel ada Your team Alik Alik Putar Kabuki Gotland pake baku itu Ini dibikin dari seorang Nino Nanti mau pake apapun Arlinya terseok-seok First damage dengan emblem assassin Iya dong Iya Ini kayak gitu harusnya Atau gimana kalo dari Alteredigo Mereka main 2 fighter juga Ingat mereka punya stress ini Poveus bisa? Kalo perlu Poveus menurut aku Poveus bisa? Poveus Ambil untuk siapa? Untuk seorang Nino Nino pernah pake Poveus itu mengerikan loh Ingat gak? Pernah Poveus ini enak banget Bisa kalo mau sama-sama 2 fighter ya Karena tipikalnya 2 tim ini pernah Juga untuk menjelaskan Atau bahkan serik lah Buat 2 fighter Poveus ini Tebel loh, tebel nih sekalian nih Kalo mau tipis, Batrix Yakin? Makanan loh Batrix Brody Masih 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 Yang tak kenal takut ya Berani banget Poveus gaming tadi sebenernya udah cukup bisa mendominasi Tapi Mungkin Pemikiran Dari para pemain Dan juga coach Dari Alteredigo Memilih kata Batrix Untuk lead tip insurance Yang mereka miliki Yap Dan tentunya ini dia akan menjadi Berpikir keras nih Nafas Berpikir keras kita juga Wah Ingat ya Ini nafas terakhir kah Atau bahkan ini akan ada Game lanjutan Dengan Format Di Game Yang kelima Oke deh kalo begitu nih Cukup hening nih Di Expo Theater Oke Oke Aura Fire Mampukah Mendapatkan game kali ini Atau bahkan Alteredigo Akan menutup Jalan Aura Dan memulakan Aura Fire So Di Expo Mana temutaranya Ini dia Satu game yang akan menentukan Seperti apa yang sudah disebutkan Akan ada Cerita yang berbeda Yang akan terjadi Apabila hasilnya pun Tidak sesuai dengan Apa yang diperkirakan Oleh Alter Jam kali ini Oke 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 Ini dia Permainan yang cukup Selalu nampaknya mengubah Ya Apalagi mungkin dengan Godiva Dengan Angela dia ya Dan ini Nampaknya dari Aura Fire Mereka berusaha untuk melakukan blocking Dari early game Karena mereka tahu Atlas juga belum punya damage yang cukup Untuk menjegal mereka Sementara Link Dari High Sedang melakukan farming Terlebih dahulu juga Jadi masih dengan proses Pasif Dari early game Yang kita tahu ini adalah Standar lah Prosedur standar Buat kedua tim Yap Ini Terlihat Godiva Dengan Angela-nya pun Berhadapan langsung dengan Atlas Di tengah Ada sebuah pergerakan lagi Yang dilakukan oleh beberapa pemain Dimiliki oleh Aura Fire Tapi Godiva dengan satu paper stringnya Tapi malah Membuat dirinya sangat berdekatan sekali Dengan Sally Boy Dengan penggunaan Balmonnya Harus men-trigger Kara Flicker yang dia milikin Aduh Pak Produsar mohon maaf nih Tidak ada sinyal saya ya Sampai kali ini kita lihat Di arah batung lain Masih ada baku hantem Antara dari Alta Liga Ada juga Aura Tapi bahkan dari seorang Fai menggunakan Satu buah Petri Fai telah dikeluarkan Tidak ada belakang-belakang Untuk mendapatkan First Blood di tangan Dari seorang Hai Oke First Blood berhasil Diambil dari Pai Tapi Sally Boy Siap hadir Akankah kali ini Dengan ada yang lethal counter Mungkin siap langsung dikeluarkan sedikit lagi Metri Sisa Masih menahan terlebih dahulu Tapi Fluffy sudah dipastikan Tidak akan bisa bertahan Tidak bisa bertahan Para pemain dari tim Alter Ego Mendapatkan keuntungan sama Dan juga ini Wey Kali ini Om Wawa Aura Seorang diri Isisannya menuju ke arah Alter Ego Mungkin dengan adanya draft Ternyaman dari Alter Ego Yang kita lihat ya Karena gue tau tipikal Om Wawa Om Wawa tuh selalu suka dengan hero-hero Yang memang Diluar dari Apa ya Diluar dari pakem yang ada loh Oke berarti Om Wawa juga suka Jual meta dan juga agresif ya Betul Tapi kalau kita bisa lihat Dari para pemain tim Alter Ego Mereka akan coba stand by Menunjukkan satu buah objektif Fluffy heavy spin telah dikeluarkan Mencoba mendapatkan Udil Tapi nampaknya kali ini Hai Fokus ke Alter Masih bertahan Fatsali kali ini Belum dikeluarkan Leomor V Dan baka Depan komplit Menunjukkan seorang Udil dan merasa mendapatkan Dua poin atas tim Aura Fire kali ini Yap Berhasil mendapatkan dua koin kill Namun untuk Aura Fire Mereka belum menyerah Mereka masih ingin lebih Mereka masih ingin Tartel Setelah berhasil mengusir mundur Inilah keuntungan selanjutnya Yang akan mereka amankan Tapi Godiva Menghancurkan lagi Psikologi jadi pemain Alter Ego Dimana Astaset dan Dudel Kanakar ke Godiva kali ini Selamat Papi Papi Berhasil ditumbangkan Tapi ditukar dengan satu buah Dari Tartel yang dimiliki Dari tim Aura Fire Tapi di arah top lane Kabuki Dengan Emblem Fighter Oh aku kira dia bakal pake Assassin Omong Wawa Ya Emblem Fighter Masih dengan Festival of Blood Festival of Blood lagi ya Untuk lebih sustain aja Di Laning Fest Aku kira Assassin Karena dia di Arcotlane Menurut aku prefer Assassin Aduh ma Hep langsung dibanting Siap untuk mengeluarkan lagi Karani birunya Namun Najla kali ini Udah di pulang ke dalam Namun masih bisa berhasil kabur Tapi masih ingin lebih Kabuki Dan juga dari Balmond Yang masih berhasil kabur Tapi tidak untuk waktu yang lama Karena kali ini Selimbo nya berhasil dihancurkan Tapi Nino Sedikit lagi menersisa Hai hanya tinggal mencolok Dan hilang sudah Dengan Divine Sword yang dia miliki Oh Double Kill Berhasil diamankan Oleh para pemain dari tim Aura Fire Membuat gold lane mereka Kosong Dan plating full Untuk Kabuki dan juga Hai Akan sama didapatkan Para pemain dari tim Aura Fire Mereka tertinggal dari segi gold 2700 Belum dengan kalkulasi Plating yang dimiliki sekarang Ya ini bakal besar keunggulan Untuk Aura Fire Setelah timfad yang terjadi Karena memang burst yang diberikan oleh Kabuki Meskipun dia bukan killing spree Atau bahkan Ya Emblem Assassin Bayangin 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 kalau killing spree Penetration lagi Itu bonyuk Pasti dan instan replay Ya tapi untuk sekarang dengan Festival of Blood jauh lebih sustain Belum lagi dengan kameran dari Angela Adanya heal Dari Angela Adanya efek heal juga Sedangkan Hai Masuk sebagai eksekutor terakhir Tinggal bersih Bersih saja Ya dateng Basic attack Dapet Nino Nino nahan juga Dia satu buah flickernya Untuk Setidaknya mengamankan timfad yang selanjutnya Karena tadi Nino juga gak bisa kabur kemana-mana lagi Dia gak ada cover Dan bahkan dari Hai Dari bottom lane Melakukan poking-poking aja Sustain teamfight yang terjadi dari tim Aura Fire Ini ternyata membuahkan hasil yang cukup besar ya Obung Wawa dan juga Bapolong ya Oke Di tengah pun mereka semua sudah mulai melakukan lagi sebuah pergerakan Dimana mereka tadi kayaknya set up ya Hanya saja Link coba lihat Tarsolnya sendirian dulu Semuanya belum ada yang bergerak Malah semuanya bergerak sepertinya ke bagian atas loh Untuk nge-trigger untuk memancing agar ada teamfight disini Sementara Link akan dibiarkan sendirian Mendapatkan Tarsol tersebut gak ada gaguan Yang harusnya menurut aku dari segi Apa namanya hero Yang dimegang objektif itu harusnya dari Balmond Tapi kali ini dengan rotasi yang cepat Dan 4 point kill dari seorang Hai Dia yang lebih unggul dapetin objektif Ya ini yang ngeri Apalagi kan dia dibantu juga Angel lah Yang membuat dia sedikit lebih susah ya Dibandingkan dengan Link sama Angel lah Waduh ketarik dong Ketarik dong Ini Angel nya belum mau masuk nih Dari tadi masih nge-care doang Dimana yang akan dimasukin lewat hardcard yang dimiliki Tapi Steady Boy Mengambangkan dulu wave minion nya Godiva Belum lagi lovecam nya Terus-terusan dikeluarkan Ini bisa gue bilang ya Nino berani banget loh Dia gak pake sepatu Langsung fokus BOD Dan dia bener-bener harus berada di arah belakang Berarti mengandalkan Pai secara gak langsung Dia bener-bener mengandalkan Pai di arah front laner nya Dan juga pasti cukup pasrah ya Berarti semisal ada Link yang lompat ke dia Berarti dari damage ini harus bisa lebih besar Dibandingkan dengan Link untuk menembakkan dia Karena dia juga punya steel light plate Jadi ada physical defense tambahan Untuk si Nino Oke Tapi Hai langsung rotasi ke arah bottom lane Tidak mau terlalu terburu-buru Melihat ada sedikit hilang di map Gak ada Leo Murphy Gak ada Steady Boy Nino juga udah gak ada Dia tau Nino dia ada bottom lane sama Steady Boy Jadi kalau untuk masuk ke dalam sebuah perang kapal terigo Berbahaya ketika mereka hanya memiliki satu nafas terakhir Satu nyawa di best of five ini Yep Yep Renerapatia mau ke arah mana tuh Hoi Sepertinya kita masih miss info ya Karena tadi seluruhnya tidak kena karena siapapun Tiga player di tengah Masih stay aja di bawah Ada satu objek yang berhasil dihancurkan Outer turretnya tumbang Sementara Balmond Lethal counter Mendapatkan Rorokursa Tapi Kayaknya Fluffy yang dapet ya Tapi Fluffy kali ini Masih punya Immortality Dipukul ke arah belakang Steady Boy Masih mau lebih untuk mempertahankan Inna turretnya Tidak ada retribution Untuk di turtle yang selanjutnya Dan Hai memiliki retribution itu Apakah Hai yang akan mendapatkan Perfect turtle untuk Aura Fire di game yang keempat? Iya dan juga Conceal sudah dipakai tadi Oleh Leo Murphy Jadi ini akan mengandalkan Atlas Dengan flickernya mungkin Untuk menangkap pemain-pemain dari Aura Oke Dari poin dan mereka Boi Lethal counter is hot point Tempel sobel dikeluarkan Leo Murphy masih menahan Satu bawa pataling Fluffy ke arah belakang Hai diselesaikan Selat altarnya Tapi ternyata ini Hanya untuk disengage aja Leo Murphy Fluffy ke arah belakang Itu pertanda Altar ego tidak mau teamfight Yes Sayang sekali tadi ya Little counter yang langsung masuk Untuk mencuri turtle tersebut Jadi dua dengan satu Tidak terlalu jauh Dari objektifnya Tapi dari goal gapnya 3800 Ini bener-bener trigger yang Memang udah mereka lakukan tadi Begitu banyak source skill yang dikeluarkan Ke altar keluar Heart guard nya juga udah masuk Semuanya itu pasti akan menambah Bagaimana bar dari HP yang dimiliki oleh pemain dari Aura Pirate Udah semakin panjang lagi yaudah Ntar Rai dulu Mundur ya Turtle udah dapet Walaupun dari levelingnya juga tadi mungkin bisa dibilang tertinggal Tapi gak masalah gitu Hampir perfect turtle ya Hampir perfect turtle ya Hampir perfect turtle Hmm Di saat kedua belah tim ini Udil dia bahkan pake satu buah Neckles of Durant Dia bener-bener respect sekali Haas Sally Boy bakal coba di cover oleh seorang Nino Dan bahkan Leo Murphy masih berada di daerah rumput Inilah yang dibutuhkan oleh seorang Leo Murphy Dia tidak terdeteksi Agar dia bisa langsung ngecek ke arah belakang Dan mungkin Sebelum 30 detik ini Leo Murphy harus bener-bener menjaga jarak Karena kalau tidak Dia untuk ke arah backline-nya Main front to back-nya akan ketahan Pung main fataling-nya Kecuali kalau dia punya conceal 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 dengan aja rapid boot juga Ini bakal cepat-cepat Bisa menarik pemain-pemain dari Aura Pirate Agak lebih pasif tempo untuk di game yang keempat Bener Tapi Fi kali ini bakal berubah menjadi satu buah Black Dagger Transform Untuk bisa mundur ke arah belakang Berhasil diselamatkan Mencoba untuk ditukar dengan satu buah Flavica Tapi ternyata Flavica ini berhasil mendapatkan Udil Leo Murphy mencari Bukan itu yang dicari Inisiat yang gagal dilakukan oleh Jemaah Raffaer Dua inisiat loh Ini dua inisiat Dua inisiat yang gagal Pak Pulung Ini gimana ya mereka masih muter-muter di area tersebut Belum lagi di atas gagal Tapi satu otaretnya untuk dapat Itu aja untuk membandingnya Walaupun yang di tengah gagal Tapi yang di atas tidaknya Ada satu area defense lagi dari otaret itu yang semakin diperkecil Inartaretnya di hilangkan udah Semangat Ayang Celi Mau dong Semangatin Ayang Semangat Ayang Oji Eh bukan sama Pak Pulung dong Nah besi Oke Semangat Ayang Wawa Waduh Ini lagi Gak ada yang muda yang tua Oke Tembak permainan yang memang satuan sekali Dari sisi point killnya juga Ini dua tim ini saling mencari objektif atau pick off Oke semangat Ayang Pai juga Tapi ternyata disini ada satu Pai yang lebih speed Udil Udah menyelamatkan dirinya Masih bisa Masih bisa Masih bisa Masih bisa Kemudian Mereka Siap untuk menghujam lagi jantung pertahanan dari Alter Ego Pasti yang dimiliki oleh Pai pun sudah berjalan Sementara itu kali ini Klavy di bagian bawah dengan angka yang dia punya siap untuk menghantarkan lagi Wave Minion ke arah satu Inner Taras. Oke, cara pemain dari tim Alter Eagle. Bisa aku bilang satu buah planning Fatal Link dari Leo Murphy ini belum berjalan dengan lancar ya. Masih menunggu Mamontum, heavy spin. Bakal coba dikeluarkan oleh Leo Murphy, kali eh Leo Murphy Klavy. Tapi Leo Murphy belum ada Fatal Link masih mencari sedikit distraction, clear lane di arah mid lane. Untungnya mereka punya high ground yang cukup kuat, spammingnya yang dilakukan oleh tim Alter Eagle. Bahkan, wow, kali ini terlihat dengan sangat jelas Fluffy mau dapetin sebuah celah di arah backline-nya. Oke, di tengah. Sementara untuk Akai, Fluffy dengan sedikit HP yang dia milikin. Akankah mau terus maju ke depan? Namun di area yang berbeda dengan adanya Lord yang memang segera dihilangkan pula. Tapi di tengah-tengah ada dua player kali ini masih bisa mendorong mundur. Balmonya pun harus pulang kembali. Tapi Akai siap untuk ada di bagian belakang. Dan juga kali ini high-nya maju ke bagian depan. Oke, tapi reward pada pulisnya dibuka by Tumpang. Oh my God, ini cukup berbahaya untuk pemain dari tim Aura Fire lainnya. Nah, dan bahkan kita lihat di sini adalah keuntungan yang bisa diambil. Inner to rate dan juga buat kalian semua keuntungan diskon 90%. Iya, sementara Sally Boy sekarang. Di tengah kayaknya nawarin Kakak itu ya. Wih, diskonnya 90%. Lagi diskusi itu dua-dua. Tapi di atas, ini penuh-penuh langsung dikeluarkan pula oleh Nino. Karena sudah sangat tidak kondusif dari Wave Minion yang akan menabrak masuk terus-terusan ke dalam area pertahanan mereka. Bahkan real world manipulation harus dikeluarkan pula. Oke, high ground untung masih ada. Dan ini di damage deal by Asobong. Yes, dimana dipegang oleh Udil masih ya untuk damage deal-nya. Tapi tiga hero yang dibawanya, Vesager, Hain, dan juga Felap. Ini datang dari Aura Fire. Dan itu di untuk damage deal by Asobong. Oke, Link yang tidak bisa benar-benar dipegang ya oleh tim Alterigo. Fataling pun bisa dihindarkan. Tidak ada pemegangan pasti terhadap Link. Tapi apakah ini bisa mereka mengamankan backline dari Aura Fire. Dan ini players gold by UBS Gold. Obo, Wawa. Ya, ada high dan juga ada Kabuki. Dua yang biasa kita melihat hanya ada satu. Sekalian ada dua datang dari tim yang sama. Dan itu dipegang juga oleh Aura Fire. Jadi mereka sangat leading jauh banget. Bahkan hampir menyentuh angka 10 ribu. Alterigo Esports. Dengan Atlas, mereka masih punya kesempatan. Tapi ini harus benar-benar pas dari pengangkatan Fataling dia. Ini yang mereka butuhkan. Mereka masih punya membetul. Dan ini game satu momen. Jangan lupakan itu, Obo, Wawa. Dan jangan lupakan juga Kabuki akan mencapai untuk mendorong lane jauhnya kali ini. Gimana lagi ya? Masalah ini mereka hanya tinggal menghancurkan aja satu baris pertahanan terakhir yang dimiliki oleh pemain dari Alterigo. Dari tanah itemnya, Om. Ini kan dikit lagi. Bukan rapid push ternyata. Bukan. Tapi adalah tough push yang dipakai oleh Leo Murphy. Jadi untuk speednya, ini agak pelan. Dan gak bakal ada kontes sama sekali untuk Lord yang kedua. Cukup unik ketika memilih cara sustain ya. Ketimbang cara moving speed yang dilakukan oleh seorang Leo Murphy. Tapi dari tim Alterigo, mereka memiliki 10 ribu gold difference terhadap Aura yang mungkin saja tabrakan kali ini bakal bisa dipegang oleh para pemain dari tim Aura Fire. Yap. Ini kayaknya sulit deh. Karena beda tipikal lagi nih. Kecuali memang Atlasnya bisa mendapatkan momen. Kalau tidak, Beatrix agak sulit untuk membantu clear terhadap wave minionnya, Om. Bener, dan satu lagi, gak ada yang bisa nangkap high sekarang. Itu. Itu PR utamanya. Fatal Link memang area. Tapi. Bisa dihajar oleh Tempest. Bener. Ada Tempest of Blood juga. Oke, ini adalah momentum yang cukup berbahaya untuk tim Alterigo. Aura Fire. Kali ini bakal coba untuk memaksa menuju ke arah Toplin terlebih dahulu. Untuk memaksa sword skill yang dimiliki dari tim Alterigo. Ini nampaknya, ada Udil yang belum mengeluarkan satu bar real world manipulation. Masih kuat. Masih kuat. Blood sudah mulai masuk. Flavi berada di garis depan. Karena Flavi tahu ini adalah momen teman di tujuh untuk menuju ke arah Toplin terlebih dahulu. Tapi nampaknya gagal. Real world manipulation dibuka. Fatal Link sudah dikeluarkan. Dan bakal selimau hilang. Ini bencana. Aura Fire menolak untuk dipulangkan oleh tim Alterigo. Seluruh fasilitasnya akan kita gunakan. Game kelima is real dan om wow. Game kelima is real dan omongan teman 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 tem